Mari buka firman Tuhan pada Injil, Lukas 23. Saya baca mulai ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25 dulu. Alkitab mengatakan kalau Anda baca judulnya, Yesus kembali di hadapan Pilatus. Saya mendorong saudara, kalau Anda ingin mengertiakan konteksnya, Anda baca dari ayat-ayat sebelumnya. Anda akan tahu kisah ini luar biasa. Dan sampai hari ini kalau orang dibawa ke Israel, Anda akan dibawa ke tempat-tempat di mana Yesus pernah menjalani akan hari-hari terakhirnya sebagai manusia biasa sebelum akhirnya dia mati buat kita. Dan interesting sekali bahwa tempat-tempat itu masih terpelihara sampai dengan hari ini dan kita masih bisa melihat akan bekasnya. Tapi yang luar biasa kalau kita baca Alkitab, lebih daripada kita melihat kenyataan roh Allah yang memberikan kehidupan pada setiap perkataan firman ini buat kehidupan kita. Lihat Lukas 23, Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi perhatikan kalimat terakhir ini merupakan kata kunci kita pada hari ini. Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. King James mengatakan bahwa Yesus diserahkan kepada kehendak mereka. Nah menarik sekali saudara sekalian, beberapa hari yang lalu saya sedang berdoa, tanya apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kebaktian Jumat Agung ini. Dan kemudian Rok Kudus berkata kepada saya begini, Baca lagi kisah akan orang yang bernama Simon dari Kirini. Lalu ketika saya baca kisah itu, Tuhan berkata baca ayat sebelumnya. Lalu saya baca akan tiga bagian yang sudah saya bacakan pada hari ini buat saudara. Dan Tuhan mengatakan begini, Selalu ada dua tipe manusia yang akan bereaksi berbeda ketika mereka berhadapan dengan yang namanya salib atau penderitaan yang dialami oleh Yesus. Yang semestinya juga bagian daripada itu adalah bagian dari salib kita dan penderitaan kita. Yang pertama adalah sikap yang ditunjukkan adalah ketika mereka ingin memperlakukan Yesus semau-maunya. Berapa banyak sebetulnya orang Kristen juga yang hari ini memperlakukan Yesus semau-maunya. Kita mau terima Tuhan karena kita takut masuk neraka, Dengar kabar baik Tuhan mengampuni dosa kita, Lalu kemudian kita berpikir bahwa aku perlu untuk ke surga setelah aku mati, Lalu kita mengatakan baiklah Tuhan aku mau terima engkau. Tapi setelah kita menerima Yesus dalam kehidupan kita, Maka kelakuan tabiat lama kita mulai muncul lagi dan kita seringkali jadi orang kategori pertama. Memperlakukan Tuhan semau-maunya. Kita berkata engkau Tuhan, engkau Tuhan, engkau Tuhan. Pada kenyataannya Tuhannya adalah diri kita sendiri dan Yesus kita perlakukan semau kita. Dan ini yang menyedihkan mengapa banyak orang Kristen tidak tumbuh dalam hidupnya sekalipun mereka sudah melayani. Satu bulan terakhir ini saya mau berkata jujur kepada saudara, Merupakan bulan yang menyedihkan roh saya. Hati saya sebagai anak Tuhan saya selalu bergembira, Saya bersuka cita melihat apa yang Allah kerjakan, Saya senang, tahu dengan kebaikan Tuhan saya, Saya bersyukur, tapi jujur saya berkata ada sesuatu yang memedihkan batin saya, saudara. Saya gak bisa ceritakan detailnya, Tapi saya berkata saya bertemu dengan orang-orang besar dalam pandangan manusia dalam satu bulan terakhir ini. Dan hampir semua dari mereka menunjukkan tanpa mereka sadari ketidakdewasaan dan hal-hal yang tidak masuk akal. Dalam pikiran saya, saya berkata tidak mungkin mereka seperti ini, Tapi tetap dibuat, saudara. Dan saya belajar bahwa, dengarkan baik-baik, Kekristenan itu bukan berisi kegiatan. Kekristenan bukan berisi profesi untuk meningkatkan akan tugas kewajiban kita. Kekristenan itu bukan berisi sesuatu untuk mengangkat derajat dan ministri kita pribadi. Kekristenan itu merupakan persekutuan hubungan kita dengan Tuhan dan pertumbuhan hidup kita di hadapannya. Jangan salah ngerti. Anda datang ke sebuah gereja, Anda bergabung bersama-sama dengan kami di sini. Jangan mencari reputasi atau mencari promosi manusia yang membuat nama Anda begitu besar dan terkenal. Tidak ada gunanya. Bukan itu tujuan Allah yang utama. Allah mau hidup kita tumbuh. Allah mau kita makin kenal dengan dia. Makin disempurnakan. Makin serupa dengan dia. Yang namanya pelayanan, kegiatan itu nomor sekian. Allah mau melihat hati kita. Allah melihat kita mau tumbuh di hadapannya. Itu yang nomor satu. Dan itu ukurannya sederhana. Apakah Yesus kita perlakukan semau-mau kita. Atau kemauan kita ditundukkan kepada kemauannya. Saya jujur berkata kepada saudara. Hal yang paling menyedihkan setelah melihat orang Kristen mortad adalah melihat anak-anak Tuhan tidak tumbuh di dalam dia. Yesus diperlakukan semau-maunya. Dan berapa banyak kita menggunakan nama Yesus untuk kepentingan kita pribadi. Anda dagang dengan orang. Lalu Anda berkata, saya Kristen loh. Lalu saya ke gereja. Saya ini ikut ini loh. Saya aktif disini. Saudara mau pakai apa sebetulnya dengan cara itu? Anda mau berkata, Eh Yesus loh. Di namaku ada Yesusnya. Percayalah kepadaku, utangilah saya. Itu tujuannya apa sebetulnya? Kalau ada orang yang paling sering dimanfaatkan, itu namanya Yesus saudara. Dimanfaatkan habis oleh siapa? Anak-anaknya sendiri. Yang celaka lah saudara. Berapa banyak orang Kristen yang selalu mencoba, pokoknya apapun yang menguntungkan buat saya. Bagaimana aku bisa memanfaatkan nama ini untuk kepentinganku? Dan Yesus diperlakukan semau-maunya. Saya pikir ini hal yang menyedihkan sekali saudara. Dan selalu ketika Tuhan hidup dalam hidup di dunia 2000 tahun yang lalu. Selalu ada hal-hal dimana dia berhadapan dengan dua kupu yang berbeda. Ada orang-orang yang minta Allah menyesuaikan dirinya dengan kita. Ada orang-orang yang sedia dirinya menyesuaikan dengan Tuhan. Saya mau ulang lagi. Selalu dihadapkan pada dua titik yang berbeda. Ada orang-orang yang mengharapkan dan minta dan menuntut Allah menyesuaikan diri dengan dirinya sebagai manusia. Ada manusia-manusia yang sedia menyesuaikan dirinya dengan Allah. Dan itu dua hal berbeda. Kalau kita memperlakukan Yesus semau-maunya, maka itu berarti bahwa kita minta Tuhan menyesuaikan diri dengan kita. Tapi kerinduan hati Allah adalah kita menyesuaikan diri dengan dia. Tuhan yang tidak akan pernah berubah, kita yang mesti berubah saudara. Nah selalu kalau kita mengharapkan Tuhan kau harus menyesuaikan dirimu dengan aku, saya berkata sampai kapanpun tidak akan pernah kita tumbuh dengan sehat sebagaimana yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tapi saya bersyukur cerita ini tidak berhenti sampai disini saudara. Begitu ada orang yang memperlakukan Yesus semau-maunya, pada ayat berikutnya ada orang yang merelakan dirinya diperlakukan semau-maunya bagi Tuhan. Coba lihat ayat berikutnya, interesting sekali. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirine, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkannya di salit itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Nah sekarang dengarkan baik-baik, ini membutuhkan sedikit konsentrasi, saya akan mencoba merekonstruksi akan kisah Simon dari Kirine. Bahwa yang muncul hanya cuplikan-cuplikan data di Alkitab, kalau Anda ikuti alur ceritanya, Anda akan menemukan cerita yang luar biasa dari orang yang bernama Simon dari Kirine. Sebagian perlu diinterpretasikan untuk memudahkan kita memahami alur ceritanya, sebagian datanya ditulis oleh Alkitab begitu valid. Dan saya ingin tunjukkan kepada saudara, kalau engkau merelakan dirimu diperlakukan, tanda petik loh ya, diperlakukan semau-maunya oleh Tuhan, dan bukan memperlakukan Tuhan semau-maumu sendiri, ada sesuatu yang glorious, yang mulia, akan disediakan buat kehidupan Anda dan kehidupan saya. Nah mari kita lihat sekarang hidup Simon Kirine. Saya masih ingat dua tahun yang lalu kami buat trip, tur ke Israel, atau tahun lalu saya lupa, kita buat tur ke Israel, dan pagi itu kita buat perjalanan menelusuri akan Via Dolorosa Jalan Salib. Karena kota Yerusalem sekarang ini sangat rawan sekali, dan kalau sudah mulai jam 9 ke atas, rame dan itu pasar, seperti pasar Jowar, atau pasar bulu, rame-nya seperti itu, dan lebih banyak copetnya daripada pedagangnya. Jadi itu rawan sekali, Yerusalem sekarang kelawan. Makanya saya beritahu saudara ya, baca di Alkitab, Yesus tidak pernah nginep di Yerusalem. Iya, Alkitab berkata begitu. Dia masuk, ngobrol-ngobrol baik baik Allah, keluar lagi, nginepnya di Betani saudara. Betani ya. Dia tidak pernah nginep di Yerusalem. Mungkin copetnya banyak itulah. Karena Judas berkata, jangan Tuhan nanti duit saya hilang, belum saya korupsi ini katanya. Dengar baik-baik, sampai sekarang pun itu kota, seperti itu keadaannya mengerikan sebetulnya. Jadi kami kalau pergi, sekarang tur-tur yang dibuat adalah, kami telusuri Via Dolorosa jam setengah 6 pagi, jam 6 pagi. Bangun pagi, enggak sempat kebaktian saudara. Langsung harus naik bus, belum makan pagi, bawa ke kota lama, jalan Via Dolorosa, selesai baru balik hotel, makan pagi, terus jalan gerak lagi. Nah pada waktu itu, kami enggak sempat kebaktian pagi, karena terlalu pagi dibangunkan, setengah 6 kami keluar, kami menelusuri Via Dolorosa. Ada satu poin, ada berapa stasiunnya? Saya enggak tahu lah, forget it. Ada sekian stasiun tempat Yesus ketemu dengan wanita-wanita yang menangisi dia, tempat Tuhan itu salibnya, dia jatuh, dia jatuh, dan kemudian ada saat dimana katanya itu kepalanya nyandar di tembok, lalu ada bekas krowaknya gitu. Orang bisa buat sekarang luar biasa. Tapi ada satu tempat yang mereka yakini, tempat itu adalah tempat dimana Yesus bertemu dengan Simon dari kiri ini. Dan disitu dibuat semacam chapel kecil, di lorong Via Dolorosa itu dibangun chapel kecil. Kalau Anda masuk semua, kira-kira bisa 50 orang berhimpitan. Dan saya berkata kepada, turgatnya saya berkata, saya mau buat ibadah disini. Dan saya masih ingat, saya sampaikan cerita Simon kiri ini dengan singkat, kami menyembah Tuhan hadirat Allah luar biasa. Dan saya mau beritahu kepada saudara, ini cerita glorious sekali. Saya mau coba rekonstruksikan kepada Anda. Ada orang yang merelakan dirinya. Nah denger baik-baik. Ada titik dimana Anda dan saya, bahkan tidak bisa, tidak mesti menyerah dengan apa yang Allah sudah agendakan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang begitu pahit, kita gak suka, kita menolak, tapi kita gak bisa menghindari bahwa itu harus kita alami. Nah kalau itu bagian dari agenda Tuhan, memaksa kita memikul salib dan ikuti dia. Dengar baik-baik, ujungnya luar biasa. Ujungnya mulia, ujungnya dahsyat sekali. Nah siapa Simon dari kiri ini? Mari kita lihat dulu, lihat beberapa bagian verman. Coba buka Matthew Fasal yang ke-27. Saya akan coba rekonstruksikan, kalau Anda bawa caratan Anda perlu tulis ini, karena ini cerita luar biasa. Matthew 27, ayat yang ke-32. Alkitab berkata, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari kiri ini, yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Garis bawai kata dipaksa, ini bukan sukarela berkata, aku relalah Tuhan, mikul salib buat engkau. Tidak ada orang mau. Dipaksa, kata dipaksa itu artinya, Anda harus merelakan dirinya diperlakukan semau-nya, bukan semau kita. Nah, kirene itu mana? Kalau Anda perhatikan di peta, kalau Anda punya alkitab yang ada map-nya, atau petanya di belakang, Anda akan lihat. Di rumah Anda boleh coba lihat. Kirene itu daerah yang namanya Libya yang sekarang, di Afrika bagian utara. Nah, siapakah Simon? Dia orang Yahudi. Nah, kenapa bisa nyampe ke sudari Afrika? Nah, dengar baik-baik. Ini rekonstruksinya. Dalam zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, bahkan juga sebetulnya sampai dengan hari ini, masih ada sebagian yang begitu. Hari Raya paling besar buat orang Yahudi, yang utama adalah Hari Raya Pascah. Kenapa? Saat itulah mereka merayakan pembebasan mereka, keluar dari Mesir, dari perbudakan. Kata Pascah atau Pasah dari kata Passover, atau Tuhan melewati. Ingat ketika Tuhan membunuh semua anak sulung, orang-orang Mesir, Tuhan melewati orang Israel. Tidak dijamah, tapi diproteksi, dilindungi. Lalu mereka keluar dari perbudakan selama 430 tahun lebih, akhirnya mereka keluar dari Mesir. Itu merupakan pesta, perayaan, Passover, merupakan hal yang paling besar. Nah biasanya, orang-orang Yahudi yang saleh, dari seluruh dunia, pada saat itu mereka berbondong-bondong datang ke Yerusalem, untuk merayakan Pascah. Ingat zaman Yesus, Baed Allah masih berdiri. Sekarang sudah tidak ada bekasnya sama sekali. Hampir tidak ada bekasnya. Nah, pada waktu itu, semua orang Yahudi yang saleh, tentunya yang punya uang, yang punya biaya, itu mereka berbondong-bondong datang ke Yerusalem. Itu gambarannya seperti saudara-saudara kita naik haji. Mereka yang punya uang, mereka senang berbondong-bondong ke Mekah naik haji. Nah, zaman dulu orang Yahudi melakukan yang sama. Bukan sekali seumur hidup, tapi setahun sekali, mereka merayakan Pascah, mereka datang berbondong-bondong ke Yerusalem. Nah, Simon ini berasal atau tinggal di Kirene, di Libya, di Afrika bagian utara. Rupanya dia termasuk orang pengikut agama Yahudi yang saleh. Dan hari itu, dia baru datang dari luar kota. Mengindikasikan dia baru tiba dari Afrika. Anda bisa bayangkan, jalan jauhnya luar biasa. Dia datang dengan tujuan, merayakan Pascah. Nah, biasanya begini saudara. Oleh karena jarak yang jauh, kalau mereka merayakan Pascah, setelah perayaan selesai, tidak langsung pulang. Tapi mereka tunggu sekian puluh hari kemudian, untuk merayakan Pentecostal. Hari raya perayaan panen mereka. Jadi mereka di Yerusalem itu kurang lebih kira-kira lima puluh hari. Untuk Pascah dan kemudian Pentecostal. Itu yang biasa dibuat tradisi pada waktu itu. Nah, Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda pergi ke Amerika, kecuali Anda ada urusan bisnis besar atau hal yang mendesak. Kalau Anda ke Amerika atau pergi jauh, Anda enggak mungkin dong dua hari. Ya, saya pernah tiga hari terus pulang. Tapi mostly orang, enggak mungkin dong tiga hari. Setelah jauh terbang, dua puluh jam lebih. Teler nyampe, dua hari pulang terbang. Lagi itu ngancurin badan saudara. Jadi kalau orang jalan berhari-hari, berminggu-minggu gitu ya. Naik onta, naik keledai, naik apapun, di naikin, semua di naikin. Setelah sampai, lalu tiga hari terus pulang. Itu enggak tahan saudara. Jadi orang biasanya mereka tinggal, setelah pascah, mereka berhenti, mereka rest, mereka tunggu sampai perayaan Pentecostal. Begitu Pentecostal selesai, balik mereka, kembali ke tempat asal mereka. Nah, Simon ini diperkirakan, satu di antara, begitu banyak orang Yahudi, dari seluruh dunia, yang sedang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu, untuk perayaan pascah. Nah, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, pada waktu dia masuk kota, dia berhadapan, berpapasan dengan rombongan, orang-orang yang akan menarik Tuhan, menyeret Tuhan, dengan salibnya, untuk dibawa ke Golgota. Dan dia bertemu dengan rombongan itu. Nah, apa yang dia buat? Saya yakin, sebagaimana kita lah, kalau anda jalan ya, ada rame-rame, anda kan ingin lihat, ada apa sih? Iya, oh, topeng monyet, oh, juget ketek, oh, apa gitu kan? Anda kan ingin lihat, orang rame-rame itu ada apa? Saya yakin ini orang sama. Dan kira-kira pasti tidak kurus kering lah. Itu kalau terlalu kurus, diberkisalip, krek langsung mati dia malah. Menurut saya ini orang kuat lah, ini orang tinggal di gurun, ini orang bangsa orang-orang kuat lah. Jadi ketika itu, dia tentu, dia nengok, dia lihat apa yang terjadi, rupanya, tanda petik, ada nasib kurang baik buat dagingnya. Orang Romawi, paling pinter nyiksa orang. Dia tidak mau Yesus mati di tengah jalan. Dia mau setiap orang yang disalip mati pelan-pelan. Kalau perlu berhari-hari, enggak masalah. Pokoknya dia mesti mati dengan penderitaan luar biasa. Tuhan sudah dicambuhi darah begitu banyak keluar, sadar bahwa tidak mungkin lagi dibiarkan begini. Harus ada orang lain bantu dia, ngangkat salip sampai Golgota. Begitu dia nongol, Tuhan tidak pernah salah pilih orang, kalau hari ini Anda sedang mikul salip, Tuhan pilihannya paling tepat. Coba ngomong sebelahmu, kalau aku mikul salip, berarti Tuhanku jenius. Pinter kok aku yang disuruh mikul hari ini. Bukan kamu. Aku nikmati salipku. Lu tidak berani ngomong. Kita selesaikan ceritanya, nanti Anda kepingin mikul salip semua. Saya di Israel, kami masuk ke, aduh isinya toko souvenir. Ada gambar patung kayu Yesus, lagi sedih begini. Salipnya bukan dipikul, tapi dirangkul. Saya bilang, Yesus kok ngerangkul salip ini kapan? Ada teman suami istri tahu. Itu kan dirangkul. Salipnya kecil dirangkul. Kan nanya, Pak ini patung apa? Ini Daud Goliath. Oh, eh Daud Goliath. Ini apa, Pak? Ini Simpson. Apa ngerubuhin rumahnya orang Filistin. Saya bilang, ini apa? Ini angkatan putut berjanjian. Ada gambar, Yesus itu lagi ngerangkul salip kecil. Saya tunduk gini, saudara. Saya bilang, ini apa, Pak? Laini, saya bilang, Yesus sedih. Loh, kok sedih, Pak? Ah, ya. Itu loh, wajah. Ngomongin gini, dulu perasaan berat loh. Sekarang salip-salip yang dipakai anak-anakku kok enteng. Kelinga pun bisa nahan. Leher bisa nahan, saudara. Wah, mereka ketawa seperti ada ketawa lah. Lu serius, serius? Lihat kamu muka yang ngomong gitu, saya berkata. Kok ngerti, Pak? Aku pendetok, saya berkata. Dia ngomongnya gini nih, perasaan dulu berat loh. Sampai Simon Kiriden menolongin aku. Sekarang, Anda kalau pakai berlian salip, ditolongin, dipakaiin orang, kan gak mau tuh. Biar aku yang pikul sendiri. Berlian soalnya, saudara. Orang Kristen sekarang tuh hebat-hebat loh. kemanapun ku bawa salip, bukan berlian di Ceren Raja Nelno disini. Coba orang lain berkata, Bu, kok itu salip berlian kok rasanya berat? Bolehkah saya bantu ibu sebagai Simon Kiriden? 5 juta, mesti gitu, saudara. Salip jadi barang dagangan sekarang, saudara. Sampai mana tadi? Oke, Simon Kiriden nih. Ini ngelantur-ngelantur bisa kacau nih, saudara. Ya, dengar baik-baik. Setiap, pada saat, dia tidak pernah menduga, dan dia tidak pernah berkata, Eh, Tarah Romali, kasihan dong. Mari saya bawa, kan? Alkitab berkata mereka paksa dia. Orang rumah melihat, ini sudah gak bisa nih, mesti kalau dibiarin terus begini, mati di tengah jalan. Diangkat salipnya, Tuhan sudah terjatuh, diangkat salipnya. Dilihat ada orang gede, ini dia, potongan badannya, setel, apa ya, kuli panggul ini. Gila, kira-kira ini kuat. Comot, tarik. Bikul. Saya yakin, dia gak berkata, ya, enggak. Kira-kira ngerengnya orang. Tidak. Kata dipaksa artinya, sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauan dan kehendaknya. Tapi dia tidak bisa berbuat apapun, sebab itu merupakan sesuatu yang harus dia buat, kecuali dia mau kehilangan nyawanya. Dan dengan kekuatan, dengan otoritasnya, tentara ini paksa dia pikul salip. Nah, Alkitab berkata, bukan hanya mikul, saudara. Tapi mikul lalu berjalan sambil mengikuti Yesus. Ini sengsaranya dobel. Mau tahu gimana? Sederhana. Kalau kita punya speaker yang gede itu ya, kita angkat dengan dua orang mungkin cukup. Apa yang Anda buat kalau Anda angkat beban yang berat? Saudara harus jalan dengan cepat. Supaya cepat nyampe, lalu enggak terlalu berat. Tapi kalau itu beban di piko, jalan kayak tentara baris satu, dua. Kalau enggak percaya nanti setelah saya beratkan rasa, dari sini sampai sana aja. Kalau Anda gerak cepat, itu akan lebih enteng rasanya. Iya. Dan terbebannya lebih singkat. Tapi kalau Anda jalan dengan perlahan, itu krosonya nemen loh, saudara. Danlah kita berkata, Simon disuruh jalan di belakangnya itu. Ini orang sudah hampir kehabisan darah. Sudah lemas tenaganya. Tidak punya kekuatan lagi. Dia jalan dengan tertatih-tatih. Ini orang suruh mikul sekian kilo di belakang. Dan dia ikut kemana Tuhan. Naik sampai ke Golgota. Menurut saya ya, enggak ada shalom, shalom, rapayu, saudara. Ngomel ya, menurut saya. Meledak marahnya, menurut saya, wajar. Dia berkata, aku ingin di apa? Kira-kira gitu ya. Datang mau pasca, penjahat suruh nyalipin mikul di salip. Dia kan enggak tahu dia orang siapa. Yang dia tahu setiap orang yang disalip, itu penjahat. Dan dia ada tiga orang. Yesus dengan dua penjahat. Jadi dia berkata gini, wah, ini dua ini modelnya, model rampok ganas, ini kok wajahnya halus. Ini bose ini kira-kira. Bose kan enggak pernah bunuh orang, tapi merintah bunuh. Wah ini saya suruh mikul. Ini kira-kira pemimpinnya ini. Ini dua ini bekas anak buahnya ini. Anda bisa bayangkan itu ngomel, sambil ngrundel, sambil tanya, ini siapa sebetulnya orang ini? Tidak ada indikasi bahwa Simon pernah bertemu dengan Yesus sebelumnya. Tidak ada indikasi bahwa Simon pernah berbicara dengan Yesus. Tidak ada indikasi dia pernah dengar tentang nama ini. Karena sebagian besar ministry Yesus itu di daerah Kapernaum di Galilea. Menjelang matinya baru dia ke Yerusalem. Jadi sebelum-sebelumnya dia enggak pernah dengar banyak. Nah perhatikan apa yang terjadi. Menurut saya ini saudara ya, kalau anda bayangkan apa yang terjadi pada waktu itu. Ini orang sudah ngomel, dia marah, kepahitan, sakit hati, nyumpah-nyumpahin. Begitu sampai di Golgotha, tidak akan berkata, saya letakkan di mana ya, enggak akan dibanting kira-kira itu salib saudara. Dan tidak akan cari perkara lebih jauh, langsung dia pergi. Sebab dia berkata, ini ntar suruh nyalipin. Ntar besok sana, kamu yang disalib ya, wah enggak mau. Langsung cabut saudara. Ngerti saudara? Ini gambarannya. Saya hanya buat anda melihat akan rekonstruksi apa yang terjadi. Tapi kan baik-baik, tidak ada orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang tidak berubah hidupnya. Semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah, ada yang berubah dalam hidupnya. Dan saya percaya Simon Kirene ini sudah mengalami sesuatu yang orang biasa enggak alami. Saya tahu sepanjang hidupnya sejak hari itu, ada pertanyaan besar, siapa orang ini sebenarnya? Saya yakin, kebaikan, kekudusan Tuhan, itu radiasinya bisa touch, menyentuh akan lubuk hati yang paling dalam dari orang yang bernama Simon. Dan saya yakin orang ini bisa mengerti, sebetulnya ini orang rasanya tidak seperti penjahat, tapi kenapa disalipkan siapa orang ini? Dan kalau Anda terlibat di situ, Anda mau tidak mau, Anda mesti berkata, ini ada apa sebetulnya? Betul enggak, saudara? Contoh beginilah, kalau misalnya di tengah-tengah Anda ini ada keributan, ada satu anak teriak, domatku hilang! Anda yang di belakang pun akan merasa pengen ngerti, itu ada apa? Kepenuhan roh kudus? Atau apa? Menggep ya? Karena kita merasa tersangkut di dalamnya. Nah apalagi Simon, dia mesti pikul salibnya Yesus, pertanyaannya adalah siapa orang ini sebetulnya? Itu pertanyaan menurut saya akan terus mengejar dia, dia ingin mengerti siapa orang ini. Dan rupanya, seluruh Yerusalem mengerti apa yang terjadi. Sampai semua orang asing di Yerusalem tahu apa yang terjadi. Mereka dengar, Simon dengar akan peristiwa selanjutnya. Dia menyaksikan mungkin dari jauh wanita-wanita yang meratapi Tuhan ketika dia dinaikkan di kayu salib. Dia melihat bagaimana para imam-imam mencemooh dia berkata kalau engkau Tuhan, turunlah, selamatkanlah dirimu sendiri. Saya yakin dia dengar seorang penyakit berkata kalau engkau Tuhan, tolonglah dirimu dan tolonglah kami. Saya yakin dia dengar yang seorang berkata Tuhan ingatlah aku ketika engkau datang dalam kerajaanmu. Dan saya yakin dia dengar ketika Yesus berkata hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dan yang paling luar biasa karena ini terjadi bencana atau gejala alam yang kuat. Gempa bumi dan semuanya gelap kulita. Pada saat Tuhan menyerahkan nyawanya dan dia berkata here is finished. Ketika dia berkata sudah kenap, saya percaya gempa bumi dirasakan semua orang gelap kulita dirasakan orang tahu ada sesuatu yang terjadi. Dan saya yakin dia tahu ketika perwira Romali berkata sungguh dia orang benar. Dan saya percaya ketika mereka semua gempar, ketika tirai baik Allah terbelah dari atas ke bawah sehingga antara ruang suci dan mahasis tidak ada batasan lagi lewat kematian Tuhan orang bisa straight ketemu dengan Tuhannya. Dan semua itu dia dengar ketika Yusuf Arimatia meminta kepada Pilatus untuk mengizinkan dia mengubur mayat Yesus. Dan yang paling hebat adalah saya percaya dia dengar bahwa orang yang dia pikulkan salibnya naik ke Golgota yang dia tidak kenal yang dia tahu namanya Yesus dari Nasaret itu yang mengaku dirinya sebagai Mesias penembus dosa manusia. Pada hari yang ketiga semua orang berkata dia bangkit dari antara orang mati dan kuburnya sudah kosong. Anda bertanya Bapak dari mana mengerti semua peristiwa itu Simon tahu. Saya buktikan pakai ayat saudara. Buka bersama dengan saya Lukas Fasal 24. Saya mau tunjukkan kepada Anda semua orang di Yerusalem termasuk orang asing di Yerusalem mengerti apa yang terjadi. Lukas 24 mulai ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Perhatikan ini. Yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Artinya dia mau berkata bahkan semua orang asing yang tinggal di Yerusalem semua mereka tahu apa yang terjadi di kota ini dalam beberapa hari terakhir ini. Nah Simon adalah orang asing. Artinya Simon dari Kirine pasti tahu apa yang terjadi dia dengar itu. Nah apa yang terjadi? Ayat berikutnya katanya kepada mereka Apakah itu? Nah perhatikan ini yang diketahui oleh banyak orang. Jawab mereka Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malekat-malekat yang mengatakan bahwa ia hidup dan pada beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu. Perhatikan. Dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu tetapi dia tidak mereka lihat. Dengan kata lain dengarkan baik-baik. Indikasinya jelas semua orang di Yerusalem tahu apa yang terjadi sejak kematian dan kebangkitannya itu berita semua orang asing di Yerusalem tahu. Dan saya percaya Simon Kirini dia ngerti persis dan dia dengar seperti yang orang lain dengar. Dan saya percaya ada sesuatu yang mulai mengusik hatinya. Dan saya yakin ada pertanyaan besar benarkah dia Mesias yang aku tunggu selama ini. Benarkah dia juru selamat yang dinubuatkan oleh kitab nabi-nabi. Benarkah ini orang yang dijanjikan Allah buat dunia. Ada perasaan yang campur dalam batinnya. Dan itu berlangsung beberapa puluh hari saudara. Sampai tiba hari pentakosa. Nah watch perhatikan apa yang terjadi pada hari itu. Ingat mereka tinggal di Yerusalem paskah sampai pentakosta. Saya buktikan kepada Anda mereka masih tinggal di Yerusalem sampai pentakosta. Buka kisah Rasul fasal yang kedua. Lihat mulai ayat yang pertama.